. Beredar dokumen yang menyebutkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki dua rekening di BNI keluarga sudah mendapat pemberitahuan langsung dari pihak bank melalui surat. Ada pun surat yang dikeluarkan pihak bank pada Agustus tahun 2022 itu berisi informasi pemblokiran kedua rekening Yosua. Setelah surat datang, Rosti Simanjuntak, Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat mencoba mendapatkan informasi lanjutan. Paling tidak, dia ingin tahu berapa saldo yang ada di dalam rekening anaknya yang meninggal dunia karena dibunuh itu. Rosti merasa berhak untuk mengetahuinya, sebab dia merupakan ahli waris. Namun ternyata yang didapatkannya hanya rasa kecewa. Mereka tidak diberitahu saldo di dalamnya. Kini beredar juga dokumen menunjukkan saldo di rekening BNI dengan akun atas nama Nofrian Syah Yosua nyaris 100 triliun rupiah. Dokumen itu pertama kali terungkap ke publik di kanal YouTube Irma Huta Barat. Disebutkan dalam dokumen itu, rekening sementara diblokir, sesuai surat dari PPATK. Di dalamnya memang tertulis jelas adanya nominal yang sangat fantastis. Rosti mengatakan sudah mengetahuinya juga. Soal nominal itu pun dia tanyakan ke pihak bank. Perihal nominal yang tertulis di salinan itu, keluarga mendapat penjelasan angka itu bukan nominal asli saldo dalam rekening. Penjelasan dari pihak bank kepada Rosti dan keluarga, angka fantastis itu adalah tanda pemblokiran. Ibunda Yosua itu juga mengkonfirmasi kepada pengacara atas nama Nelson. Dia juga menjawab hal yang sama yakni tanda pemblokiran sementara. Rekening BNI Brigadir Yosua Huta Barat dibuka di cabang Cibinong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!